Pemirsa, ratusan warga Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu 2 Medan, selasa pagi, melakukan aksi penolakan pelebaran parit dari 5 meter menjadi 8 meter, dengan memotong badan jalan, dinas sumber daya air bina merga dan bina konstruksi kota Medan. Warga tidak terima karena akses jalan semakin sempit. Penolakan pelebaran parit di Jalan Sampali disampaikan ratusan warga saat komisi 4 DPRD kota Medan dan dinas sumber daya air bina merga dan konstruksi kota Medan, melakukan kunjungan lapangan ke lokasi parit yang hendak dilebarkan. Menurut warga, jika parit di Jalan Sampali dilebarkan, jika memotong badan jalan sekitar 1 meter setengah hingga 3 meter, badan jalan akan semakin menyempit. Sedangkan kawasan Jalan Sampali merupakan kawasan pada penduduk yang banyak dihuni pelaku UMKM dan akan sulit dilintasi mobil pemadam kebakaran. Warga berharap pembangunan itu membawa kesejahteraan kepada warga, bukan menyulitkan warga. Apa yang terjadi di tempat ini, ini sangat merugikan kita sebagai warga. Jadi kami mengharapkan pembangunan itu ya harusnya membawa kesejahteraan bagi rakyat. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, itu jalan kita mau akan dipersempit. Nah, apabila jalan dipersempit, maka efeknya itu efek berantai. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, nantinya UMKM di sini ini pastinya akan mati di sini. Sementara anggota DPRD Medan dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Humei Simang Junta mengatakan, mereka sudah mengingatkan konsultan perencanaan pelebaran parit di Jalan Sampali bahwa rencana tersebut salah. Tapi dinas terkait memaksa pengerjaan parit. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi 4 DPRD Medan lainnya, David Roni Senaga, meminta Pemko Medan jangan bertangan besi. Meski anggaran untuk pelebaran parit dengan memakan badan jalan, sudah dialokasikan senilai 19 miliar rupiah lebih dan sudah ada pemenang tendernya. Kita menolak kalau terjadi pelebaran renasih, tidak ikut disertakan pelebaran jalan. Dan itu adalah keinginan masyarakat. Sewaktu RDP kita sudah mengingatkan, kenapa desainer apa konsultan perencanaan salah. Jika dilakukan pembangunan ini, efek sampingnya malah untuk ekonomi, atau menghancurkan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan ini. Jadi saya rasa kita sebagai pemerintah Kota Medan, jangan bertangan besi. Kita harus benar-benar mengakomodir, mendengarkan aspirasi masyarakat. Warga bertekad jika dinas sumber daya air bina marga dan bina konstruksi Kota Medan tetap memaksakan pengerjaan pelebaran parit di kawasan Jalan Sampali. Mereka akan siap berjuang mati-matian untuk mempertahankan jalan mereka agar tidak sempit. Dari Medan, Seth Ilham, Aidius, melaporkan.